Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di dunia varas. Oh iya teman-teman, kalian punya ide permainan nggak nih buat Mio? Soalnya Mio lagi bosen banget nggak tau mau main apa. Tom Tom, kamu lagi ngepain itu Tom Tom? Aku lagi puter-puter Mio, iya betul, tarian hujan, tarian hujan. Wah gitu doang mah nggak asik. Kak Yuta, kita main di tempat lain juga. Mio bosen nih kak main di sini. Iya Mio, kakak juga bosen nih. Dari tadi kayak gini kayak gini terus, memangnya kamu ada ide. Uh kakak Iyo, ayo ikut naik jungkat-jungkit. Ini enak sekali loh. Wah kak Mio bosen sih Lin. Nah teman-teman, kalau kalian punya ide kasih tau Mio ya di komentar. Baby Selin, kita udahan dulu ya main jungkit-jungkitnya. Kak Yuta mau ngobrol dulu nih sama kak Mio. Soalnya kak Yuta juga bosen kalau mainnya kayak gini-gini terus. Uh iya kakak Uta, iya silahkan, silahkan. Ah Mio, kakak ada ide nih Mio. Gimana kalau kita ke rumahnya Boboiboy aja Mio? Mereka kan ada tiga orang. Gimana kalau kita ajak mereka buat main aja? Soalnya kak Yuta bosen kalau di sini terus. Uh kakak Iyo, Selin juga ikut kalau ke rumah Boboiboy. Iya silahkan, kak Mio mau kok. Tom Tom, kamu mau ikut juga gak nih ke rumah Boboiboy? Aku ikut Mio, ayo makan, ayo makan. Wah kamu ini, kita kesana mau main, bukan mau makan. Uh kakak Iyo, tunggu Cilin. Wah Silin, iya silahkan. Maafin ya Silin, kamu jadi ketinggalan. Uh iya kakak Iyo, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Yaudah kak, sekarang kita langsung aja ya kak ke rumah Boboiboy. Iya Mio, nah itu dia mereka. Kebetulan sekali Mio, mereka ada di sana. Wah mereka lagi ngapain ya Mio, itu mereka buat apa? Keren sekali. Wah iya kak, sepertinya permainan mereka dibuat deh kak dengan kuasa mereka. Iya Mio, ayo kita ikut main, ayo kita ikut main. Iya Tom Tom, ayo kita sambarin mereka yuk. Kita ajakin aja mereka main bareng. Boboiboy, kalian lagi main apa itu? Oh Mio lah ternyata, kita sedang melatih kekuatan kita Mio. Lihat itu, di sana ada Boboiboy es dan juga Boboiboy api. Kamu mau gak latihan bareng kayak kita Mio? Wah pastinya mau dong, kita juga pengen punya kuasa gaya kalian. Ini keren banget, keren banget. Uh tentu saja, aku adalah Boboiboy kuasa es. Kalau itu Boboiboy kuasa api lah, kamu bisa tidak. Wah kalau itu Mio sekarang gak bisa sih, padahal kemarin Mio pernah bisa. Oh iya Boboiboy, kita semua boleh kan main bareng kalian. Soalnya kita lagi bingung nih mau main apa. Uh tentu saja bisa lah Mio. Kalau kamu mau main bareng aku, kamu harus bisa naik sepeda lah. Soalnya aku ini jago naik sepeda. Sini sebentar, kamu tengok aku. Aku disini mau main sepeda jarak-jarak seperti ini Mio. Wah teman-teman, Mio seneng banget nih. Akhirnya kita bisa bermain lagi bareng Boboiboy. Kata Boboiboy sih, kita akan bermain sepeda. Iya kan kak Yuta? Iya Mio. Wah keren sekali, asik-asik. Nah Mio, Yuta, kalian semua lihatlah aku. Aku akan tunjukkan kuasaku, kuasa tander. Aku ini adalah Boboiboy paling hebat lah. Bukanlah bukan, aku Boboiboy paling hebat. Boboiboy es dan juga Boboiboy blaze. Wah mana bisa lah mana bisa. Aku inilah Boboiboy yang asli. Aku ini adalah kuasa paling hebat lah. Nah Mio, kamu jangan dengarkan mereka lah Mio. Mereka itu kuasa punyaku juga lah Mio. Iya Boboiboy. Tapi Boboiboy, Mio kan gak bawa sepeda nih. Nanti Mio sama yang lainnya boleh kan pinjam sepeda kamu. Oh boleh lah Mio. Sekarang kamu tunggu sebentar. Aku mau naikkan sepedaku dulu ini ke atas. Tapi kenapa susah sekali? Boboiboy, kuasa tander. Tunjukkanlah kuasa tander. Nah sekarang karena sepeda sudah menghilang. Aku bakal bunculin lagi sepeda di sini Mio. Boboiboy, kuasa tander. Ini dia Mio. Sekarang semuanya sudah datang. Sudah ada. Kamu tengok aku di sini ya Mio. Oh iya Boboiboy, tenang aja. Kita akan ke situ kok. Ayo Kak Yuta, kembar goyang. Kita akan melihat Boboiboy dari sebelah sini ya. Mio, Mio. Ayo kita goyang-goyang Mio. Ayo kita makan juga. Aku lapar. Aku lapar. Oh iya Kak Yuta. Silin juga lapar Kak Yuta. Oh kalian semua. Tengoklah aku di sini. Bakal naik sepeda ke ujung sana sambil goyang-goyang lah. Kalian semua kalau bisa. Nanti kalian dapat hadiah dari Boboiboy kuasa petir. Oh Kak Yuta. Kak Boboiboy, kalian cek kali Kak Yuta. Iya Silin. Boboiboy, kamu keren banget Boboiboy. Boboiboy terjatuh. Sekarang Boboiboy pusing lah. Waduh Boboiboy, kamu keren banget deh. Rasanya kayaknya Mio belum tentu bisa pakai sepeda kayak gitu. Iya Mio. Wah keren sekali, keren sekali. Nah Mio, sekarang giliran kamu Mio. Kamu cobain. Yaudah Kak, sekarang Mio duluan ya Kak. Nanti abis Mio ngak Yuta. Boboiboy, sekarang giliran Mio ya. Mio akan coba nih. Wah, kira-kira Mio bisa gak ya guys? Pokoknya kalian semua dukung Mio guys. Dengan cara klik-klik sebanyak-banyaknya biar Mio bisa. Kak Yuta, Mio mau mulai Kak. Oh iya Mio, kamu harus sambil goyang-goyang. Bukan seperti itu Mio, sambil putar-putar, sambil putar-putar. Oh sambil putar-putar, kayak gimana sih Kak? Kayak gini aja dong Kak. Nah iya betul Mio, kayak begitu terus-terus. Aduh, kalau kayak gini terus Mio pusing Kak. Waduh, Mio pusing, Mio gak bisa. Aduh, Mio jatuh aja apa ya Kak? Mio apa ya, Mio apa ya? Lanjutin Mio, lanjutin. Wah Tom Tom, Mio gak sanggup Tom Tom. Ini bener-bener pusing. Oh aduh, Mio mual Tom Tom. Mio pusing banget. Mio gak kuat Kak Yuta. Wah, kamu ini Mio. Hati-hati Mio. Aduh, gawat sekali. Kenapa bisa seperti itu? Mio, Mio, kamu gak apa-apa kan Mio? Kak Yuta, Mio mual banget Kak. Sepertinya Mio mau meninggoy. Wah, kamu ini. Jangan dulu meninggoy Mio. Kamu kan belum masakin kakak makanan. Jadi jangan dulu meninggoy ya. Oh, Kak Yuta. Tapi Mio bener-bener pusing Kak. Waduh. Oh, Boboiboy. Aku ada ide nih. Gimana kalau kita lomba parkour aja? Soalnya kalau lomba seperti ini bikin pusing. Kasian si Mio. Lagian kamu juga tadi jatuh. Bener gak teman-teman? Nah, semuanya gimana menurut kalian kalau Yuta dan Mio berlomba versus Boboiboy? Kira-kira menurut kalian siapa nih yang bakal menang? Coba kalian klik like terus komen di bawah. Mio, ayo cepat bangun Mio. Kak Yuta udah ngasih tau Boboiboy kalau kita akan berlomba parkour. Soalnya kalau lomba sepeda seperti ini bikin kita pusing Mio. Oh, iya Kak Mio setuju. Nah, teman-teman semuanya. Akhirnya kita gak jadi nih bermain sepeda. Tapi di sini kita akan berlomba bermain parkour. Selin, kamu mau kan Selin? Oh, iya Kak Yuta. Selin mau. Nah, Kak Yuta. Gimana nih Kak? Mendingan tim kita duluan aja ya Kak? Oh, iya Mio. Kita ini kan orang biasa. Kalau Boboiboy itu mereka punya kekuatan super. Jadi mendingan mereka terakhir aja Mio. Iya Kak, iya. Mio, semangat Mio. Semangat. Kalau kalian menang nanti aku teraktir. Iya betul. Nanti aku teraktir. Wah, Kak Yuta. Kita harus menang berarti nih Kak. Biar dia teraktir sama si Tomtom. Iya Mio. Wah, kebetulan sekali. Kak Yuta juga lagi lapar. Mio, sepertinya kita harus lompat lewat samping deh Mio. Hati-hati ya Mio. Soalnya yang ini agak susah. Iya Kak. Pokoknya kita harus kerjasama biar kita berhasil. Oh, Kakak Iyo hati-hati Kakak Iyo. Wah Selin. Iya Selin. Maafin ya Selin. Kali ini kamu gak ikut dulu main parkournya. Oh, iya gak apa-apa Kakak Iyo. Selin jadi tim hole aja sama kakak Tomtom. Acik-acik hole. Acik-acik hole. Oh Mio. Kayaknya kita salah jalan deh Mio. Harusnya kita bukan lewat sini loh Mio. Lihat itu sebelah sana. Tadi Kak Yuta juga lihat di sebelah sana ada tulisannya. Wah, gawat sekali. Kita salah jalan Mio. Kita balik lagi yuk. Wah, emang iya ya Kak. Waduh, kenapa Kak Yuta gak bilang dari tadi sih Kak. Kita kan udah nyampe sini. Iya Mio. Maaf ya. Tadi Kak Yuta lupa gara-gara sering ngobrol sama kamu. Terus kembar goyang juga bilang mau terakhir. Nah, itu dia Mio. Lihat deh tulisannya. Mulai dari sana aja. Bener gak Mio? Oh, iya Kak. Ternyata di sini ada tulisannya. Mulai dari sini ya. Wah, berarti ini adalah titik startnya Kak. Tadi kita salah dong. Oh, iya Mio. Waduh, gawat sekali. Nah, sekarang kita pokoknya jangan sampai kalah Mio. Bisa-bisa, boi-boi itu curang nanti kalau kita kalah. Iya Kak, iya. Nah, buat teman-teman semuanya, buat yang lagi nonton. Kalian jangan lupa ya buat dukung Mio dan juga Kak Yuta. Caranya gimana ya Kak? Caranya gampang banget Mio. Kalian tinggal klik like sebanyak-banyaknya. Kalian otomatis menambah energi Yuta dan juga energi Mio. Biar kita menang. Mio, kita harus lewat jalan yang sebelah mana Mio? Warna merah atau warna kuning nih? Hah, kira-kira yang mana ya Kak? Yang merah aja kali Kak, biar kayak warna baju Mio. Jangan Mio, jangan. Itu bisa jadi jebakan. Nah, gimana kalau ini aja? Wah, benar sekali Mio. Selanjutnya kakak suka biru. Gimana kalau biru aja? Jangan ungu Mio. Biru aja, biru aja. Oh, biru aja? Yaudah deh Kak, biru aja. Mio ikut deh sama Kak Yuta. Tuh kan benar Mio. Warnanya biru. Berhasil, berhasil. Asik, asik. Hehehe, iya Kak. Mudah-mudahan aja nyambi giris-finis. Nanti kita berhasil ya Kak. Iya Mio, tapi nanti kita harus gantian nih sama Boboiboy. Soalnya parkour ini kan panjang sekali. Yaudah kan gak apa-apa. Yang penting kita harus sportif. Kita gak boleh curang. Mio, semangat Mio. Nanti aku traktir. Nanti aku traktir. Wah Tom-Tom, iya Tom-Tom. Bilang traktirnya dari kamu. Mio jadi makin semangat nih ikut parkournya. Iya Mio, dari tadi dia bilangnya traktir terus-traktir terus. Kayaknya beneran deh Mio, dia mau traktir kita. Iya Kak. Dan ini warna kuning. Mio jadi inget si Tam-Tom. Tam-Tom kenapa gak ikut main ya Kak hari ini? Kakak juga gak tau. Nanti abis parkour kita ke rumahnya si kembar goyang aja Mio. Katanya tadi si Tam-Tom masih tidur. Waduh, bisa-bisanya ya si Tom-Tom tinggalin si Tam-Tom. Padahal ini mereka kan kembar Mio. Iya Kak. Biasanya dimana-mana anak kembar pasti main bareng. Tapi kalau Tom-Tom sama Tam-Tom mereka beda ya Kak. Iya Mio, mereka kembar tapi beda. Kembar tapi beda. Tam-Tom dan Tam-Tom. Kamu inget gak lagu itu Mio? Sedikit inget, sedikit lupa Kak. Wah kamu ini payah sekali Mio. Kamu kebanyakan nonton sinetron. Nah sekarang kita lanjutin aja Mio perlembaannya. Sepertinya ini adalah pintu yang bisa kita lewatin deh Mio. Iya Kak. Dan di sebelah sini, ini ada terowongan transparan. Wah ini bagus banget. Pasti baby Celine kalau naik ini dia seneng banget Kak Yuta. Iya Mio, harusnya kamu sama baby Celine aja. Baby Celine itu kan kalau soal parkour hebat. Oh kakek Yuta udah campi kakek Yuta. Iya Celine, sekarang giliran timnya Boboiboy dulu aja. Nanti kalau Boboiboy udah sampai sini lagi, Mio lanjutin parkournya. Wah Mio, kamu ini sombong sekali ya. Kamu lihatlah Boboiboy kuasa petir dan juga Boboiboy kuasa blitz. Kita akan menaklukan kalian. Oh Mio, Mio, kamu dengar deh Mio suara mereka. Kok suara mereka bukan mirip Boboiboy ya. Malah mirip sama Papi Zola. Kak Yuta gak boleh gitu. Gawat sekali. Aku terjatuh. Gawat sekali. Waduh. Boboiboy blitz. Gimana kalau kita menggunakan kekuatan kita. Kita akan kembali ke atas sana. Menggunakan kuasa tender. Waduh, Kak Yuta. Sepertinya ada suara yang jatuh kak. Terus disusul dengan suara petir. Atau jangan-jangan Boboiboy. Boboiboy itu pada jatuh lagi kak. Sepertinya iya Mio. Tadi Kak Yuta dengar. Wah jangan-jangan mereka curang lagi Mio. Mio, Mio. Tadi aku lihat Boboiboy jatuh. Iya betul Boboiboy jatuh. Waduh Boboiboy. Kalian berdua tadi udah jatuh ya. Mana ada Boboiboy punya kuasa. Boboiboy ini hebat. Tak mungkin jatuh. Waduh, tapi temen kami tadi bilang. Katanya dia lihat kalau kalian jatuh. Boboiboy punya kuasa. Tak ada Boboiboy jatuh. Waduh, gawat. Tidak terjatuh. Boboiboy blitz. Gimana kalau kita balik lagi ke atas. Menggunakan kuasa tenderku yang sangat cepat. Wah Boboiboy. Sepertinya kalian menggunakan kekuatan petir lagi ya. Tadi Mio lihat loh. Kalau kalian berdua tadi jatuh. Oh, iya Mio. Tadi Kak Yuta juga lihat. Mereka jatuh. Terus mereka menggunakan kuasa petir mereka. Dan balik lagi ke atas. Wah, mereka curang Mio. Kita yang menang. Kita yang menang. Iya kak, kita yang menang. Yaudah kak. Sebaiknya kita lanjutin lagi aja yuk kak parkournya. Iya Mio. Kita harus selesaikan sampai finish. Pokoknya kita jangan sampai kalah dengan kekuatan curang Boboiboy Mio. Iya kak, bener banget. Oh iya kak Yuta. Gimana kalau kita sampai finishnya naik jetpack aja yuk kak biar cepat. Biar kita menang. Wah, jangan Mio. Jangan. Kita ini kan lomba parkour. Buat apa kita harus naik jetpack. Nanti yang ada kita malah malu-maluin Mio. Oh, iya juga sih ya kak. Yaudah deh gak apa-apa. Pokoknya kita harus tetap semangat. Dan juga kita gak boleh curang ya kak. Iya Mio. Oh, hati-hati. Itu hatinya kecil sekali. Wah, akhirnya Mio. Kita sampai. Asik, asik. Kita menang. Kita menang Mio. Kita juga akan mendapatkan hadiah dari sekembar goyang. Kita dapat raktiran. Yeay. Asik, asik. Wah, iya kak. Asik, asik. Waduh, macam mana? Kita bisa kalah nih ke sana. Wah, ini semua gara-gara Boboiboy Blaze. Kita jadi terjatuh. Nah Mio, pokoknya aku tidak terima lho. Aku mau kita ikut perlembaan yang lain Mio. Wah, kalau gitu Mio punya ide sih sebenarnya. Gimana kalau sekarang kita lomba pacu jalur aja. Lomba pacu jalur Mio. Wah, kamu ini aneh sekali. Di sini kan nggak ada air. Gimana caranya kita bisa lomba pacu jalur tanpa air Mio. Wah, kalau itu mah urusan gampang kak. Di sana kan ada Boboiboy kuasa es. Dia suruh keluarin air aja yang banyak. Turunin hujan. Nanti juga banjir kok. Wah, ide bagus, ide bagus. Kakak nyampe nggak kepikiran nih Mio. Itu dia. Dari tadi soalnya dia nggak ikut lomba parkur. Dia cuma diam di sana aja Mio. Dadinya kakak nggak tahu kalau ada Boboiboy yang warna biru Mio. Iya kak. Yaudah deh. Kita langsung bilang aja ya kak sama dia. Boboiboy es. Kita lagi butuh air yang banyak nih buat main pacu jalur. Kamu bisa kan? Tolong tolerin hujan. Oh, tentu saja bisa. Aku ini adalah Boboiboy es kuasa air. Nah Mio, aku sudah turun dari atas sana menggunakan kuasa petirku. Sekarang aku akan tunjukkan kuasa air yang bisa mendatangkan hujan. Dan kita akan lomba pacu jalur. Wah, lihat teman-teman. Sekarang kota Sakura benar-benar udah turun hujan nih. Berarti sebentar lagi kita bisa main pacu jalur. Mio, Mio. Aku pengen hujan-hujanan. Iya betul. Ayo kita hujan-hujanan. Asik-asik. Horei. Asik-asik. Horei. Oh, kakak Tom-Tom. Ayo kita mamam. Katanya kita mau dilakil kakak Tom-Tom. Oh, bagus sekali. Sekarang kota Sakura sudah banjir. Sekarang kita bisa lomba pacu jalur. Ayo Mio, kalau kamu siap, kita harus turun sekarang. Nah teman-teman semuanya. Sekarang di sini kita udah siap nih buat lomba pacu jalur. Di sini ada dua tim. Yang pertama tim Boboiboy. Dan yang kedua timnya Mio. Gimana Boboiboy? Kalian udah siap belum? Oh, tentu saja tim Boboiboy sudah siap. Kita akan menggunakan kuasa petir. Supaya kita lebih cepat. Wah, jangan gitu dong. Kita harus pakai kekuatan biasa aja. Kita mulai ya sekarang. Nah teman-teman semuanya. Kita udah selesai nih main lomba pacu jalurnya. Tapi sepertinya kita seri deh. Iya kan Boboiboy? Iya, kita seri. Ternyata hebat juga kamu. Kamu hebat sekali Mio. Yaudah deh kalau gitu. Menurut teman-teman di rumah, siapa nih kira-kira tim yang menang? Timnya Boboiboy? Apa timnya Mio? Nanti kalian coba komen di bawah ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.